Boleh jadi yang membuat belum bahagia bukan harta tapi taqwa Yang membuat kita belum mendapatkan kesuksesan boleh jadi bukan karena ilmu yang kurang banyak tapi taqwa yang kurang ditingkat Menjaga konsistensi untuk meningkatkan taqwa dengan sungguh-sungguh dan serius Dan menjaga itu sampai kita kembali pulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah ingatkan di Quran surah ketiga Ali Amran ayat 102 Hei semua orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Tingkatkan taqwamu untuk membuka semua kunci kesuksesan dan kebahagiaan di tiga alam Jadi Allah menginginkan kita sukses bukan hanya di dunia Tapi di tiga alam yang kita singgahi dan lalui Dunia alam kubur sampai dengan akhirat Dunia di alam kubur berzakh pemisah dunia dengan akhirat dan puncaknya di akhirat Itu yang diisyaratkan kemuliaan ini di Quran surah ke-19 Maryam ayat ke-15 Di antaranya Allah sampaikan kepada Nabi Di sini disampaikan Nabi Yahya AS Di dunia Di alam kuburnya Di akhiratnya Demikian nanti sepupunya Isa AS juga menyampaikan demikian Di Quran surah ke-19 di ayat 33 itu Umat Nabi Muhammad SAW mendapat kemuliaan lebih dengan keistimewaan Rasul dia SAW bahkan setiap sapaannya adalah keselamatan di tiga alam Jadi kalau dulu dikatakan Salamun alaihi assalamu alaiya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bukan hanya salam tapi rahmat dan berkah Bukan hanya salam tapi rahmat dan berkah Maka setiap hari dalam sapaan kita memohon pada diri kita Dan mendoakan pada orang-orang sekitaran kita Alnya itu istiqraq mencakup tiga alam tadi Semoga semua keselamatan, ketentraman, kedamaian, kesuksesan, kebahagiaan Menyertai kita dan orang-orang sekitaran kita Bahkan minimal lima kali kan dalam sehari Kita melakukan itu untuk memotivasi diri Setiap kali selesai sholat kita motivasi diri supaya sukses Salam itu akumulasi semua jenis kebahagiaan dan kesuksesan Kedamaian ada di situ Ketenangan ada di situ Semua akumulasi Kemudian apa lagi capaian-capaian harapan kebaikan Akumulasinya salam Kedamaian, ketentraman, kesuksesan, kebahagiaan, ketenangan Itu satu kata salam namanya Jadi kita memotivasi diri tiap hari Untuk meningkatkan kedekatan kita dengan Allah Kita katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berharap jangan soleh sendirikan Lalu bagikan setiap bertemu dengan setiap orang yang kita jumpai Dalam nilai keimanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena itu kalau ada mengucapkan salam seperti itu Jawabannya kata Al-Quran Itu menjadi wajib Karena dia bukan hanya memberikan sapaan Tapi ada doa dan harapan di situ Sehingga balas dengan yang lebih baik Itu yang dimaksud Quran surah keempat Al-Nisa ayat 86 Maka kita kemudian membalas dengan yang lebih baik Lebih lengkap atau semisalnya Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Jalan untuk meniti salam itu Itu jalan cepatnya disebut dengan taqwa namanya Jalan cepatnya disebut dengan apa? Taqwa Kuncinya adalah iman Jadi iman itu kunci taqwa Alhamdulillah kita diberikan kunci ya oleh Allah Tinggal membuka pintunya Jadi kuncinya adalah iman Pintunya amal soleh Karena itu formulasi ini kita selalu temukan di Al-Quran Baik itu taqwanya dulu Baru kemudian iman Lalu amal solehnya Atau iman dulu taqwanya Baru amal solehnya Kadang imannya dulu Amal solehnya Baru taqwanya Karena kan A sama dengan B sama dengan C Bisa ditukar-tukar kan? Kan demikian Kalau sudutnya sama kan semuanya serupa ya Di matematika kan begitu kita gorasnya Jadi taqwa pertama di Quran surah kedua kan Al-Baqarah ayat dua Ayat tiganya iman Kemudian amal solehnya Orang taqwa Siapa dia? Ayat tiga Kemudian Amal solehnya Formulasinya selalu begitu Nanti sebentar lagi akan ada puasa Ramadan Puasa itu dibuka dengan iman Baru amal solehnya puasa Nanti taqwa ujungnya Al-Baqarah ayat 183 Ya ayuhal lazina Iman dulu Kutiba alaikumus Amal soleh Kama kutiba ala lazina mil Ujungnya La'alakum Tataqwa Haji umrah begitu Nanti muaranya taqwa Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 197 Al-Hajju ashurum Ma'lumat Faman faradha fi hinnal Hajja fala Rafatha Wala Fusuqa Wala Jidala Filhaj Wa ma tas'alu bin khayri Ya'alamhullah Wa tazawwadu Fa inna khayra zalid Taqwa Jadi Itu kuncinya Iman Amal soleh Taqwa Nah taqwa ini Kalau dilakukan dengan benar Nanti muaranya kebahagiaan Kesuksesan Karena itu Kunci semua Capaian Capaian tertinggi Di setiap level kehidupan Apapun itu Apakah di pendidikan Pengetahuan Ada-ada yang masih belajar Ya Dan sampai sekarang Kita juga belajar Apakah dirizki Pak Teman-teman Apakah nanti Di solusi Bu Sedang gelisah Sedang banyak persoalan Itu kunci utamanya Taqwa Jadi bukan harta Karena harta Tidak bisa membeli kebahagiaan Harta Tidak bisa meliputi ketenangan Walaupun jadi pengantar Tapi bukan segalanya Kan seringkali Saya berikan tawaran Yang sampai hari ini Ibu sulit memilihkan Ya coba deh Jangan pilih yang ketiga ya Cuma dua tuh Kayak tapi gelisah Atau miskin tapi tenang Ayo Di awal ayat ketiga Siapa yang mampu Meningkatkan terus Konsisten Taqwanya kepada Allah Dan ayatnya personal Pakai man Bukan pakai Alladzina Pakai man Saya dulu diajarkan Guru-guru kami Semoga Allah muliakan Semuanya Selalu begini Nak Kalau engkau baca Al-Quran Posisikan Dan rasakan Setiap ayat Bahkan lafadnya itu Adalah surat Allah Untukmu Yang disampaikan Lewat Rasulullah S.A.W Jadi saat baca Al-Quran itu Kalau kita ngaji Rasakan Ayatnya untuk kita Allah kasih surat Kirim surat Buat kita Lalu dibaca Ada yang sifatnya Sangat personal Seperti menggunakan man Jadi rasakan Memang ayatnya Lafadnya untuk kita Wa man yataqillaha Sering kita terjemahkan Dan siapapun Saya agak kurang setuju Menerjemahkan dengan Barang siapa Karena sampai sekarang Saya belum menemukan Itu barang punya siapa Sampai sekarang Jadi saya lebih senang Menerjemahkan dengan Siapapun Siapapun yang mampu Meningkatkan taqwanya Nah diksi itu Ganti dengan kita Hei Adi Kalau kamu mampu Konsisten meningkatkan Taqwa Ya ja'allahu makharaja Allah pasti Kirimkan jalan keluar Dari semua persoalanmu Jadi ketika Anda Merasakan ada masalah Dalam hidup Apapun itu Baru baca Setengah ayat itu Ketenangan tiba Walaupun solusi Mungkin belum seketika Hadir Tapi jiwa kita Cenderung lebih tenang Nah ketenangan itu Yang melahirkan Fikiran cemerlang Sehingga mudah Mendatangkan solusi Apapun itu Wa mayyataqillahi adi Kalau engkau mampu Membangun kedekatan Dengan Allah Lebih dekat lagi Taqwamu meningkat Ya ja'allahu makharaja Allah pasti Kirimkan ke Temu jalan keluar Baca Di kandingan malam Habis tahajud Setengah aja baca Dan gak usah Dan gak usah di update Di media sosial Kalau engkau mampu Bertakwa Allah pasti berikan solusi Like ya Itu kurang sehat Itu Rizki begitu Adik-adikku Teman-temanku Yang masih belajar Sama Jadi kalau kebahagiaan Kurang terakhir Belum ada Akselerasi pengetahuan Yang kuat Kesuksesan Belum didapat Masalah gak pernah Tuntas Coba dilihat ya Mungkin bukan Kurang tinggi Kedudukan Mungkin bukan Kurang banyak Harta Boleh jadi Kurang meningkat Takwanya Nah rumus takwa itu Cuma dua Setelah punya iman Satu Buka Dengan kunci iman Itu Semua Pintu amal Solehnya Karena semua Bagian rumusnya Itu terletak Di amal Solehnya Saya definisikan Sedikit ya Mohon izin Saya agak Sedikit Memperluas Mokoddimahnya Karena kita Sudah setahun Gak berjumpa Ya Dan kemarin Menjadi penerbangan Saya paling panjang Selama saya hidup Di dunia Setahun Saya di pesawat Terbang Tenggal 31 2022 Sampai 2023 Luar biasa Alhamdulillah Tapi saya bahagia Lihat antum Sekarang Masya Allah Datang Sudah lihat Walaupun menunggu Tapi ada kesabaran Saya lihat disini Semakin Bercahaya Wajah Karena dekat dengan Lampu Iman Sama dengan Takwa Sama dengan Amal Saleh Rumusnya ini Iman Letaknya di Kalbu Ini sudah bonus Diberikan Jadi masing-masing Kita itu Sudah diberikan Kuncinya Jadi Kesuksesan Kebahagiaan Kemuliaan Kedamaian Ketentraman Rumusnya itu ini Kalau kita kotaki Nah ini Kalau disatukan Semuanya Melahirkan Apa yang disebut Dengan salam Salam itu Hasilnya Salam Gini Nanti Itu disebut Silmi Namanya Silmi Ini di Quran Surah Kedua Ayat 208 Jadi kalau kita Sudah punya Iman Maksudnya Masuk ke dalam Frame Islam Masuk ke situ Karena yakin Tanpa ragu Yakin dengan Allah Tanpa ragu Kita meyakini Semua yang Allah Tetapkan baik Kita mengatakan Ashadu Adda Idaha Allah Wa ashadu Anda Muhammadan Karena yakin Tanpa ragu Yakin Tanpa ragu Itu namanya Iman Masuklah ke dalam Frame Disebut Islam Saat masuk itu Sudah ada Komitmen Menunaikan Semua Tuntunan Dalam Islam Supaya menjaga Iman Dan demi Mendapatkan Kebahagiaan Ini Kita harus Buka pintunya Untuk Mengerjakan Semua Tuntunan Petunjuk itu Nah Semua Akumulasi Petunjuknya itu Namanya Silmi Makanya Kalau sudah Kita beriman Kita diminta Mengerjakan Semua Tuntunan Dalam Pintu Islam Itu Dengan Menyeluruh Sesuai Kemampuan Kita Maka Dipanggil Al-Baqarah 208 Ya Ayuhal Lathina Amanu Hei semua orang Yang telah Menyatakan Beriman Yang sudah Masuk Islam Uduhulu Fisilmi Bukan Pil Islam Karena sudah Masuk Islam Uduhulu Fisilmi Maka Buka Buka pintu Islam Itu Satu-satu Temukan Perdomannya Ikuti Itu Dari A sampai Z Karena Itu Berbahagianya Kita Di Islam Itu Komplit Dari Bangun Tidur Sampai Tidur Itu Pasti Ada Tuntunan Anda Tidak Akan Pernah Menemukan Lapis-lapis Kehidupan Yang kita Lakukan Kecuali Ada Tuntunannya Disitu Ada Kurikulumnya Itulah Silmi Wujudnya Amal Soleh Nanti Kesungguhannya Kesungguhan Mengerjakan Itu disebut Taqwa Akumulasinya Ini nanti Hak Ketukat Harus Serius Ini Letaknya Di Kolbu Yang ini Letaknya Kesungguhan Serius Yang ini Eksekusinya Nanti Bentangannya Banyak Amalannya Apa saja Dan Kalau kita Detil Ingin Meriset Nanti Kita Akan Temukan Misal Begini Kalau Saya Amalan Ingin Kuat Dalam Ilmu Nanti Ada Rumusannya Disini Amal Solehnya Apa Bisa Bentuk Ribadah Ritualnya Apa Solat Misalnya Nanti Ada Solat Solat Tertentu Yang Bisa Menguatkan Pengetahuan Semacam Tahajud Semacam Penambahan Rawatib Itu Ada Hubungannya Nanti Dengan Peningkatan Pengetahuan Terutama Tahajud Solat Malam Kemudian Nanti Ada Formulasi Infak Untuk Menghilangkan Ria Ketika Punya Ilmu Untuk Menutup Aib Yang Kalau Kita Mungkin Belajar Menemukan Aib Di Guru Pengajar Atau Siapapun Supaya Fokus Kita Hanya Pada Ilmu Saja Nanti Ada Formulasi Disini Nanti Ada Bacaan Doa Rabbi Zidni Ilma Warzuk Nih Rahmat Allah Mafakih Nih Fiddin Wa Alim Formulasi Lengkap Di Bimbingan Eksekusi Kehidupannya Nah Akumulasi Ini Seringkali Diingatkan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Hampir Dalam Setiap Pertemuan Pengajaran Beliau Khususnya Setiap Pekan Sekali Dalam Setiap Pertemuan Jumat Masih Ingat Kalau Khutbah Jumat Itu Kan Khatib Akan Memulai Dengan Wasiat Takwa Ya Ayuh Al-lazina Amanu Iman Ittaqun Laha Hakka Jaga Dalam Sepakan Kita Beraktifitas Makanya Rumus Jumat Tuh Tidak Pergi Sendiri Ibu Rumus Jumat Tidak Pergi Sendiri Jumatan Itu Hari Berbahagia Untuk Semua Jadi Kita Mengevaluasi Kegiatan Selama Sepakan Nanti Dari Keluarga Ada Pesan Apa Yang Dibawa Untuk Doa Dalam Jumat Makanya Nanti Ibu Yang Nyiapkan Pakain Wangian N Terus Nitipkan Pesannya Disitu Diingatkan Karena Ini Hari Besar Lalu Khotib Mengingatkan Coba Dievaluasi Selama Sepakan Takwanya Apa Masih Pada Diri Sendiri Atau Sudah Ada Di Keluarga Takwanya Cuma Di Mesjid Atau Sudah Dibawa Ke Kantor Takwanya Ada Di Mana Kalau Takwanya Disimpan Dalam Jiwa Maka Di Setiap Tempat Kita Pasti Akan Berislam Dengan Sempurna Ini Yang Dimaksudkan Bahwa Itu Sampai Dengan Kita Pulang Boleh Jadi Yang Membuat Belum Bahagia Bukan Harta Tapi Takwa Yang Membuat Kita Belum Mendapatkan Kesuksesan Boleh Jadi Bukan Karena Ilmu Yang Kurang Banyak Tapi Takwa Yang Kurang Ditingkatkan